Yang tinimnya itu adalah pribadi-pribadi penuh pengalaman, mumpuni, jejaring luas, standar kerja yang baik. Dan itulah kemudian yang kita buat menjadi sebuah kerja bersama. Ada gagasannya, ada narasinya, dibuat rencana eksekusinya, lalu kita sama-sama komit. Yuk komit tanda tangan. Ini semua direksi, semua kepala organisasi OPD, Reprakan Daerah, sama-sama semua tanda tangan. Yuk ini tanda tangan, satu-satu. Kenapa? Karena yang namanya janji politik harus terjemahkan secara teknokratik. Ujungnya rakyat akan menilai berdasarkan teknokratik. Rakyat tidak menilai janji politik dengan penciptaan persepsi secara politik. Rakyat akan menilai dari kenyataan yang mereka saksikan, kenyataan yang mereka lihat. Nah, kami tidak punya kemewahan untuk sekedar membuat satu-dua, lalu mencitrakan seakan-akan seluruh Jakarta berubah. Ini harus dilakukan sebagai sebuah kerja yang lengkap. Nah, itulah sebabnya unsur tadi strategi ketiga, organisasi itu penting. Jangan anggap tidak penting. Dan organisasi ini harus dibuat berorientasi pada hasil. Kami sering sampaikan bukan apa yang sudah dikerjakan, tapi laporkan apa yang sudah dihasilkan. Kita kadang-kadang di pemerintahan orientasinya pada melaporkan yang sudah dikerjakan. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah melaporkan yang sudah dihasilkan. Apa yang sudah dihasilkan? Nah, ini yang kemudian contoh sekalian di dalam mesinnya itu. Mesin ini tidak terlihat, Bapak-Ibu. Kita yang kita lihat di luar hasilnya, tapi prosesnya tidak harus kita kejahkan. Lalu apa yang dilakukan? Buat monitoring.